Intro Nah kita pilih yang sebelah kiri ya Sebenernya ada 2 ekor ini Tapi saya mantepnya yang ini Karena memang Karakter mutiara Marking ini lebih unggul Dibandingkan yang sebelah kanan Yuk kita serok aja ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini saya berada di farmnya Pak Eko Jadi malam ini Ini kebetulan saya akan mulai progres lagi Dan kebetulan juga di farmnya Pak Eko ini Kalau saya lihat yang ada di belakang ini Banyak sekali ikan lohan terbaru Artinya koleksi ini banyak sekali dan Ikan lohannya baru-baru Nanti kita akan lihat satu-satu bersama Pak Eko juga Jadi disini nanti kita akan pilih Ada beberapa ekor yang saya akan Progres ke depannya Jadi Tonton terus video ini sampai akhir Nanti kita lihat Ikan apa yang saya akan bawa pulang Oke Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Agar saya makin semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Yuk kita temuin Pak Eko Ada di depan sana nih Nah ikan lohan yang terbaru ini Ada apa aja nih Pak Eko Disini ada beberapa jenis Ada tanpa Ada jencu Bakalan Basic saya disini progres ya Om Beno Oke Progres Jadi kira-kira bahan-bahan yang layak Atau ke depannya prospek bagus Ya saya ambil Saya progres ke depannya Biar lebih bagus Oke Artinya disini teman-teman Pak Eko itu memang Sang progresor Bisa dibilang begitu ya Jadi Ikan-ikan disini semuanya Bervariasi ya Pak ya Iya Dari yang ukuran burah ya Ada yang ukuran sudah Dua jari, tiga jari Bahkan ada yang ikan jari pun ada disini Iya Nah boleh tahu gak nih Karakter ikan lohan yang seperti apa sih Yang bisa dikatakan Pak Eko suka Atau ikan lohan yang kelihatannya bagus nih Kalau ikan bagus Menurut saya Itu belum tentu bagus Menurut mungkin teman-teman yang lain ya Tapi kalau Saya Suka ikan selera saya ya Paling nomor satu Nanti di anatomi Anatomi bentuk tubuh Bentuk bodi Bentuk fin Kayak ekor Yang bagus Yang ideal lah Jadi Selera Pak Eko dan selera saya itu Pastinya berbeda Belum tentu yang menurut saya Bagus Belum tentu juga menurut Pak Eko Dan teman-teman juga bagus Yang terpenting Tadi itu ya Pak ya Ya Jadi di anatominya ya Anatomi Oke ini bisa diperjelas nih Pak Dalam arti Anatomi Yang bagus itu Anatomi ikan lohan Yang seperti apa nih Ya Panjang bodi Terus Bentuk Puncian Belakang Pin Nutup Sama ekor Oke Artinya Lohan yang anatominya bagus itu Secara sekilas dipandang itu Sudah terlihat ya Sudah terlihat Jadi bodinya yang kotak ya Kalau kita bisa bilang itu Kotak Atau Ada kunciannya Kuncian itu Yang di belakang Di belakang Itu kan pasti Tapi kalau ikan Kurus itu Ya agak samar sih kunciannya Betul Kurang isi Oke Nah mungkin Selain anatomi yang bagus Apa yang harus kita perhatikan Ketika Kita memilih ikan untuk dipoges Terutama menurut Pak Eko nih Ikan-ikan yang Seperti apa Ya setelah anatomi Kita lihat aksesoris ya Aksesoris itu Di mutiara Dan di marking Oke Ya karena markennya bagus Marken yang panjang Tidak putus Atau lebih bagus lagi Yang flower Flower putus-putus Tapi Sampai Depan Kebelakang Oke Artinya markingnya tembus ya Dari depan sampai Kebelakang Nah selain marking nih Adakah Hal-hal lain yang perlu diperhatikan Mungkin di mutiara Pak Eko Ya di mutiara Kembali lagi Kalau di mutiara Nanti lihat Nanti karakter mutiara nya Bagaimana Nanti di satu Ikan itu kan ada Bisa beberapa Karakter mutiara Ya Nanti Kita milih Bisa mungkin ada beberapa Karakter Oke Nanti bisa lebih Lebih bagus Artinya Pilihlah mutiara yang Bervariasi bentuknya Baik bulat Baik dia memanjang Atau berbentuk cacing Mungkin Pak ya Artinya nanti Ketika mutiara yang seperti itu Jadinya lebih Bagus ya Besarnya ya Ya lebih bagus Lebih Variasi kita lihat Karakter Lebih Mutiara nya kan Lebih Oke Tentunya crosshead dan crosswest ya Pak Ibu ya Crosshead Crosswest Biasanya Kalau crosshead Itu Kalau ikan-ikan disini Ada beberapa ikan yang Memang Dari kecil Dia memang Agak bundur Itu biasanya Kenurut pengalaman saya Mas Beno Kalau disini Biasanya aku maksimalin Jenongnya dulu Dia lebih up Lebih maksimal Baru kita bantu Tanning dari atas Untuk maksimalin mutiara Tadi itu ya Mutiara yang gundul Oke Biasanya Entah itu ikan SRB Atau ikan kanpa Yang ada Ada karakter Kayak gitu Itu bisa menjadi Tambahan Wawasan Buat teman-teman juga ya Pak ya Oke Artinya Untuk memproges itu Bebas ya Kita lihat dari Basic ikan itu sendiri ya Ini kurangnya di Apa nih gitu ya Misalnya di mutiara Atau di bodi Atau di jenong Nah kita kejar di apanya dulu Gitu ya Pak Eko Oke teman-teman Setelah saya keliling Melihat ikan Di semua aquarium Yang ada di farmnya Pak Eko Haryanto Kebetulan Ini ada Dua ekor Ikan lohan Cencu Yang menarik Perhatian saya Pemamen bisa lihat Lebih dekat nih Untuk spesifikasi Karakter Ikan lohan Cencu Yang saya pilih Nah ini yang pertama Teman-teman Kalian bisa lihat Karakternya seperti ini Dan yang sebelah kiri Ini yang Cencu Kedua pilihan saya Kita akan Proges Lohan cencu Ini ke depannya Nah dari kedua Lohan cencu Yang saya pilih ini Kita akan Minta pendapat Dari Pak Eko Haryanto nih Apa pendapat Pak Eko Mengenai Lohan cencu Yang saya pilih ini Setiap ikan Ada kekurangan Dan kelebihannya Masing-masing ya Betul Yang sebelah kanan Ini lebih Dominan Mutiaranya Buda sending Dan jenung Muka up ya Oke dibandingin Yang sebelah kiri ya Pak ya Sebelah kiri Nah karena Secara anatomi Dan Marking Anotoris lainnya Lebih unggul Yang sebelah kiri Kedepannya Lebih unggul Atau Yang mulai Itu lebih Yang kiri Yang kiri ya Untuk kedepannya ya Kalau mungkin saat ini Ini mungkin Menang Di sebelah kanan Oke Mutiara Signing Dan jenung Artinya Untuk saat ini Kalau menurut Pak Eko Yang kanan itu Dia lebih Unggul Di aksesoris ya Baik mutiara Jenung Bodi ya Tapi untuk Jangka panjang Kedepannya Yang cenco sebelah kiri Lebih prospek Pak ya Lebih prospek Oke teman-teman Sekarang kita akan Serok ikan lohan cenco Yang saya pilih Nah kita pilih Yang sebelah kiri ya Sebenarnya ada Dua ekor ini Tapi saya Mantapnya yang Yang ini Karena memang Karakter Mutiara Marking Ini lebih Unggul dibandingkan Yang sebelah kanan Yuk kita serok aja ya Semoga Lohan cenco ini Makin ajib Kedepannya bosku Ini dia Sudah masuk Kita bawa pulang ya Lihat Bang Mamen Oke saya kira itu Kurang lebihnya Kami mohon maaf Ambil yang baik Dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik Tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan jika kalian anggap video ini Bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung Dari Yogyakarta Bye-bye